Salam Ketua Himpuna Pengusaha Muda Indonesia Hibmi Sumatera Barat, Fadli Amram bersama tim pemenangnya dan 9 BPC memberikan keterangan resmi terkait penyelenggara musyawarah lanjutan Hibmi Sumbar di Kabupaten Solo Selatan. Dalam keterangan resminya kepada awak media pada Senin kemarin, Fadli menegaskan bahwa kegiatan musda lanjutan di Solo Selatan tidak resmi karena tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya. Dan panitia yang menggelar musda di Solo Selatan tidak pernah membicarakan kepadanya terkait lokasi penyelenggara musda lanjutan. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada undangan resmi yang diberikan. Undangan musda di Solo Selatan itu hanya melalui pesan WhatsApp saja. Sebanyak 9 BPC Hibmi Sumatera Barat juga menyampaikan kekecewaannya terhadap panitia yang menggelar musda di Solo Selatan. Dan mendesak BPP Hibmi untuk segera mengambil langkah tegas karena adanya kesenjangan yang terjadi di dalam musda Hibmi Sumatera Barat. Yang dikatakan waktu itu BPP Hibmi Sumatera Barat. Karena kita yakin pada tanggal 16 Oktober itu skala bentuk hasil dari musda itu sudah demisioner. Nah tentunya kita datang ke sana juga adalah untuk memberikan surat penolakan terhadap apapun kegiatan di Solo Selatan tersebut. Karena kita yakin ada beberapa hal yang dilanggar dalam penyelenggaraan musda di Solo Selatan. Contohnya kita mempertanyakan surat mandat yang didapat oleh person in charge dari BPP Hibmi yaitu Saudara Sekudin. Kenapa? Karena kita yakin beliau belum mengantongi izin dari pusat. Nah oleh karena itu kita datang membawa surat bersama teman-teman dan kita melihat hasilnya pun pastinya tentunya inkonstitusional. Tidak sesuai dengan RDIRT Hibmi Sumatera Barat Hibmi Indonesia. Dari Padang Budi Sunandar melaporkan.